Lu lahir Islam! Menarik kan? Lahir Islam! Oh, selalu lu pindah ke? Katolik Katolik Abis protestan, pindah ke? Agnostik Agnostik Dan akhirnya pindah ke Islam Akhirnya masuk ke Islam Oke, pertanyaanku Apa jaminannya lu ga pindah lagi? Buset, lu sudah pindah 4 kali Oke, tadi benci banget sama Islam Aku sama Aku bukan ga suka lagi, aku benci loh Karena kenapa? Karena mereka merasa mereka sole dan bisa berbuat seenaknya Betul Papanya tuh sakit, kanker hati Papanya sama mamanya papa Nanti kalo misalkan aku meninggal Tolong bilang ke anak-anakku Jangan kuburkan aku secara muslim Papah itu 4 jam sebelum meninggal, syahadat Kok bisa? Kok bisa? Gimana tuh ceritanya? Kalau saya masuk Islam kerana Ustadz Felix Sudah suatu hari Pak Ustadz Felix mengecewakan saya Saya akan pindah dari Islam Aku tuh kehilangan katakan Pertanyaan sahabat nih berarti ya? Iya Masuklah Islam kerana Allah Masuklah Islam kerana Tuhan Sekarang bukan sahabat, Pak Kiai sudah sama Tuhan gray tie kali saat insan Milya Mega Super Big Sale Cosa Jangan kutuburkan extend diperuntukkan untuk zakat dan pembangunan masjid. Sejak bergaul dengan kau Ustadz Felix Shaw, dengan Ustadz Dennis Lim ya. Aku pengen beli peci sumpah. Tan beliin aku peci Tan. Serius? Yang putih biar cakep. Serius? Iya pengen. Boleh ga sih? Boleh, tapi nanti rambutnya ga bagus loh. Iya juga sih sebenernya. Tapi kan kalo pake peci itu kan keliatan soleh. Iya, sekalian mau ga sorban? Itu boleh ga Pak Ustadz? Boleh. Boleh ga kalo misalnya aku nanti satu episode aku pake peci atau aku pake sorban. Boleh. Karena gini, ada yang bilang kan. Ustadz, Ustadz aku ga pake sorban. Nah, Pak Felix juga ga ada. Iya. Aku tanya balik, kenapa harus pake sorban? Dia bilang, lah bukankah zaman dulu nabi pake sorban dan sahabat pake sorban? Aku bilang kalo sorban itu diidentikan dengan islami, Abu Jahal juga pake sorban. Iya ga sih? Bener ga? Abu Laham pake sorban loh. Artinya kalo kamu pengen pake sorban untuk meniru nabi, bagus. Itu adalah bagian daripada kebaikan dong. Tapi kalo misalnya aku merasa nyaman tidak pake sorban, itu pun ga ada masalah. Itu pun juga ga ada masalah. Ga harus soalnya. Kalo pake peci kok? Pake peci bagus, tapi ga pake peci juga bagus. Ga ada masalah? Ga ada masalah. Ga menambah nilai keimanan? Tidak menambah nilai keimanan. Yang aku kesel tuh ya, malah ya. Tau ga? Ada orang tuh ya, tiba-tiba ketika dia masuk ke pengadilan, ga kerudungan pake kerudung dia. Itu bukannya wajib kok. Nah itu urusan sebelah Bapak. Tolong Bapak dibahas Pak. Gimana nih Pak Negeri nih Pak? Ya karena supaya dia lebih gampang di maafkan gitu kan. Ya kan bagian dari... Kan seolah-olah ini sudah hijrah. Iya. Udah berubah. Udah lah kita ampuni, manusia bisa berbuat salah. Padahal mau bangsat-bangsat juga gitu ya. Nah ini kita masuk ke episode hijrah. Hijrah itu apa hijrah itu sih? Ga tau nih ya. Ini kita harus tanya dia dulu. Jadi hijrah itu persintah kan? Lu jawab dulu. Kan lu punya insight bagus sebenernya gue liat udah. Secara... Kita ngobrol-ngobrol ya. Hijrah itu kayaknya pindah tempat deh. Iya. Lu dapet bocoran dari mana? Tim lu ya? Barusan googling dia. Googling. Oke. Maksudnya gini. Tapi secara... Ya mungkin secara maknanya itu dipindah tempat. Iya. Oke. Itu makna literal hijrah. Pindah tempat. Pindah tempat. Dari mana ke mana? Dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Titik. Iya. Atau bisa juga dimaknai hijrah itu adalah tidak berada di tempat yang sama. Itu hijrah. Tidak berada di tempat yang sama. Iya. Tapi kalau disini kita ngomong hijrah itu adalah masuk muslim. Nah engga. Hijrah itu dalam... Jadi makna di dalam bahasa Arab itu ada beberapa. Ada makna lugoh. Ada makna kata-kata. Tadi makna lugohnya artinya pindah. Pindah. Ada makna syarih. Atau makna yang dimaknai setelah datang Al-Quran. Maka hijrah itu adalah sebuah aktivitas untuk mendekatkan diri kepada Allah itu hijrah. Oh suatu aktivitas untuk mendekatkan diri dengan Allah itu namanya hijrah. Betul kepada Allah hijrah. Di dalam muslim ya. Di dalam Islam. Kalau misalnya pindah tapi pindahnya ke agama lain. Nah itu bukan hijrah tuh. Itu bukan hijrah. Tapi nambah pindah. Namanya murtad. Ya aku mau bahas itu. Ya boleh boleh. Boleh boleh. Tapi sebelumnya kita perkenalkan bintang tamu kita dulu hari ini ada Delfano. Delfano apa? Kiranya namanya hijrah. Delfano Charies. Karis. Karis. Oke. Delfano Charies ini adalah. Karis itu apa sih? Karis. Nama Eyang. Nama Eyang Karis. Artinya apa? Nama belakang. Nggak tau sih. Nama Eyang aja terus kasih nama belakang aja. Kayak Chris gitu ya? Ya kayak mungkin Samuel Junior. Itu tuh kayak Karis aja tapi ejaan lama. Oh Karis. Karis itu apa? Karis itu nama Eyang. Nama keluarga. Lu mau berapa sih? 29. 29. Kayak 28. Sebeda satu tahun aja sih. Ya kan emang sebelumnya agama apa? Dulu Kristen. Oh dulu Kristen. Katolik protestan? Katolik pernah. Katolik pernah. Katolik pernah. Katolik pernah. Protestan pernah. Dan katanya lu. Agak lain ya. Katanya lu agnostik. Ya itu pernah juga. Ya yang mana dulu anu jadi ini? Katolik dulu. Katolik dulu. Oh nggak sorry lahir Islam. Apa? Lu lahir Islam. Lu lahir Islam. Lahir Islam. Lahir Islam. Lahir Islam. Lu pindah ke? Katolik. Katolik. Karena katolik waktu itu lewat gereja ada Santa Claus bagi-bagi hadiah. Oke. Lu pindah katolik? Betul. Anjay ya. Pindah protestan. Oke habis itu pindah protestan. Karena? Karena gerejanya lebih ada AC-nya kan waktu itu. Oke. Lebih modern kan? Lebih modern kan? Ada musiknya. Ya. Suka cita. Lebih mendalami saat ibadah gitu kan. Dan cewek-ceweknya lebih cantik. Ya. Abis protestan pindah ke? Agnostik. Agnostik. Agnostik bukan pindah sih. Agnostik tuh lepasnya agama aja sih. Enggak. Gue nasihatin lu jangan lupa agnostik disini. Ada bapak ini bahaya. Karena. Karena agnostik apa? Autis dan agnostik. Oh lol. Ya. Betul, betul. Makanya agnostik saat itu bukan pindah. Agnostik itu lepasnya agama aja. Lepasnya kepercayaan jadi agnostik. Bukan ngeklaim bahwa saya agnostik. Enggak ada pegang agama apapun. Dan akhirnya pindah ke Islam. Akhirnya masuk ke Islam. Oke. Pertanyaanku. Apa jaminannya lu gak pindah lagi? Buset lu. Lu sudah pindah 4 kali. An. Mau nawarin apa dok? Skincare BA? Betul juga ya. Segala sesuatu yang viral ya. Tanggal 18 gue mau live ini. Pokoknya masukin aja pokoknya. Apa jaminannya lu gak akan pindah lagi? Ya mau ngapain pindah udah di jalan yang benar kan. Soalnya gini. Gak perasan lu dulu juga ngomong gitu. Gini, gini. Waktu pindah pertama kelas 1 SD. Logika belum masuk kan. Karena ada jajanan yang dibagi Santa Claus. Oke. Ya. Terus udah jalan aja. Terus masuk Kristen kelas 3 SD. Karena pindah gereja aja itu. Gak tau kalo ternyata itu Kristen gereja Kristen. Dua tahun doang dia. Iya. Setahun malah. Setahun. Gak tau kan kalo itu gereja Kristen kayak pindah gereja aja. Eh ternyata Kristen. Yaudah akhirnya Kristen terus. Sampai di umur 25 tahun. Oke. Jadi besar dengan akidah Kristen. Dengan ibadah. Dengan Tuhan. Akidah Kristen. Ada. Iya dong. Tolong bapak. Iya. Kalo ada orang di palesional Kristen mungkin banyak sama. Iya bener. Bener juga. Tapi lu Kristen yang rajin. Lu sangat soleh di Kristen. Sangat soleh. Sangat soleh di Kristen. Apa yang menyebabkan lu sampai akhirnya melepas agama Kristen? Ini mohon maaf ya. Tidak mengelekan lu dong. Tidak menjelekan suatu dua orang. Ngobrol doang. Aku cuma pengen belajar. Nanti juga aku akan netral kok kemana-mana. Apa cuma pengen tau aja pengalaman dia? Apa gara-gara ada zakat? Untuk mualaf tadi. Bisa jadi ya? Tadi dia juga mikir pas zakat. Bikin masuk Islam karena di zakatin ya? Gimana gimana? Tadi apa sih pertanyaannya? Kenapa pindah? Lu kan Kristen patuh. Kuat. Akhirnya umur 25 tahun. Lepas agnosti kan jadinya. Kenapa? Awalnya tuh karena. Kenapa lepas kekristenan dulu ya? Dari yang sangat-sangat soleh. Karena tadinya nyerang Islam. Hah? Tadinya benci banget sama Islam. Aku benci dong. Iya. Sama orang-orang Islam tuh kayak ngeliat Islam tuh kayak norak alergi gitu kayak. Apalagi kalo ngeliat orang pake jubah putih, pake peci, berjenggot gitu kayak gak mau deket-deket. Serem. Serem banget. Iya kan gitu kan? Kayak. Wah serem. Sebenernya sejujurnya aku sampe detik ini juga ada perasaan bukan serem sih tapi. Kita udah tau. Akhirnya ngomong juga semua. Temenan kalian berdua nih. Tapi aku yakin bukan cuma kita berdua sih. Banyak beberapa orang juga. Aku sama. Sama ya. Untung lah penyelamat lah. Aku bukan gak suka lagi, aku benci loh. Sama. Aku benci loh serius. Karena kenapa? Karena mereka merasa mereka soleh dan bisa berbuat saya enak aja. Betul. Itu yang aku rasain. Lanjut, lanjut, lanjut. Dan itu kenapa pertama kali benci? Itu pertama kali benci. Apalagi alasannya benci? Karena itu aja sih. Gak pernah dipenjarain kan? Gak pernah dipenjarain kan? Gak pernah dipenjarain kan? Gak pernah dilaporkan kan. Legitimasi. Legitimasi. Oke masih aman loh pastinya. Terus yaudah itu benci. Nah karena benci itu. Malah keluar dari kekristenan itu Kenapa? Karena benci kan kalau ngeliat orang Islam Rasanya pengen menyalahkan Nabi-nya mereka, pengen menyalahkan Tuhan-nya mereka, pengen ngedebatin mereka terus Nah kalau mau berdebat Dengan mereka harus belajar Dulu dong apa yang mereka tahu Harus belajar agamanya mereka dulu dong Nah karena belajar Agamanya mereka untuk tadinya nyerang mereka Semakin belajar semakin belajar Kayak wah jadi cinta gitu ya Ternyata ajarannya kenapa gini Nah semakin belajar semakin belajar Akhirnya Ragu dengan Bukan ragu dengan kekristenan saat pertama kali belajar Saat pertama kali belajar Kayak mulai yakin sama Islam, akhirnya takut Takut tutup buku, ah gak mau belajar Islam lagi Takut kalau Islam ternyata bener Oh gitu Terus akhirnya mikir daripada belajar Islam Kenapa gak belajar Kristen aja Kan lebih, kenapa harus belajar agama orang lain Oke sekarang kita dalami agama kita sendiri Akhirnya buka, mulai buka Injil Mulai buka Taurat Mulai belajar sejarah Mulai-mulai lah belajar tentang kekristenan saat itu Saat mulai belajar kekristenan Semakin yakin kalau Islam bener Semakin belajar yang Kristen punya Semakin yakin yang Islam bener Nah akhirnya kayak Wah gak bisa sih Gak mungkin Tuhanku salah Waktu itu gitu Karena cinta sama Tuhan Dari kecil berdoa sama Yesus Dari kecil meminta sama Yesus Dari kecil apa-apa dipastrakan Yesus Terus harus pindah ke lain hati Rasanya kayak gak mungkin Jangan-jangan sampai Tuhanku salah Gak maulah Tuhanku salah Tuhanku harus bener Karena itu akhirnya jatuhlah ke agnostik Kayak okelah daripada bingung Kristen ini salah Islam belum bener-bener Udah lah gak usah ada agama Tapi ada super power Higher power di atas sana ada Terus akhirnya Di titik takut mati Ini singkat aja ya Emang kenapa harus dua-duanya Harus ada salah satu yang bener Kenapa gak dua-duanya bener Kebenaran tuh pasti mutlak Aku gak tau dia pasti gatel Karena ini kayak diundang khusus untuk dia Ini yakin Gimana gimana Mutlak ya Kebenaran tuh harus mutlak Kebenaran gak mungkin dua Kalau misalkan ada dua kebenaran Pasti satu kebenaran palsu Dan satu kebenaran yang hakiki Kebenaran yang asli Kayak mungkin gak sih Kalau misalkan produknya dokter ini Ada dua produk Yang satu bukan punya dokter Tapi namanya sama Terus Oh gak ini juga bener kok ini bener Kan gak mungkin Yang benar adalah yang punya dokter Richard Gimana caranya Gimana caranya Gimana logikanya itu konteksnya Kalau ada Semua kebenaran itu satu Iya kalau ada banyak jalan menuju Roma Kalau kita mau ke Pondok Indah Bisa lewat Ciputan Bisa lewat Blok Semuanya bener Tujuannya satu kan Tujuannya satu Betul Tujuannya tuh Kebenarannya satu Tujuannya disana Mau lewat mana aja Benar Benar Tujuannya Tuhan Jalannya banyak agama Betul Tapi kalau jalannya Ternyata tidak menuju Tuhan tersebut Gimana Susah Kita harus tanya dulu Ke Tuhan itu Iya Oke Karena dia meyakini Semua jalan itu bener Poin tujuannya yang berbeda-beda Kalau poin tujuannya Udah berbeda-beda Jalannya pasti juga Arahnya beda Aku sepakat sih Kata dia Tapi aku juga ngerti Kata pikiran Antum sih Kalau aku sederhana gini Jalan menuju Tuhan Atau jalan menuju Roma Itu bisa jadi beda-beda Tapi kita akan pilih Yang paling cocok buat kita Kalau yang cocok itu cuma satu Dan yang paling mudah Jadi itu Jadi agama itu adalah Jalannya ya Jalannya Jalannya ya Tapi kita pilih yang paling mudah Dan paling bagus dong Contoh misalnya Gak ada Gak ada placement disini Gak ada Parah nih Bip ya jangan lupa Mau aku kasih tau tuh Padahal Contoh ya Tuh Merek handphone itu Keluar banyak sekali handphone tuh Semuanya dari dia Semua Contoh ya Dari S1 S2 S3 S berapa S sekarang S berapa Sekarang 14 ya 24 ya 24 ya 24 24 sudah ya 24 itu semua dari dia Tapi kenapa aku pilih misalnya Yang S24 Karena paling update Sesederhana isu Si layak sebenarnya Itu maksud lu ya Betul Tapi ini kan Saat Tadi lagi nyeritain tentang Bener 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 Pengalaman pribadi Pengalaman perjalanan ya Nah saat itu Mikir kebenaran harus satu Oke Karena lagi nyari kebenaran ya Gak mungkin kalau kita lagi nyari-nyari Terus setuju Oh kebenaran dua Oke kita peluk dua-duanya Gak mungkin Betul juga Tapi kita lagi mencari kebenaran Lagi menuju Mau kemana ya Mau kemana ya Kecuali kalau lu nyari-nyari Bini Bisa dua-duanya lupa lu Masuk akal juga itu Nah akhirnya waktu itu Nyari Nyari Yang mana Yang menurut logika Logika saya pribadi itu Kayak Yang mana Yang paling cocok Dan fit dengan logika Logikaku ya Yang mana nih Terpilihlah Islam Aku punya pertanyaan Ini pertanyaan pribadiku Ini pertanyaan pribadiku Dan aku belum pernah tanya Dengan siapa Aku pengen tanya Dengan Delvana Menarik nih Kalau Ustaz Felix Kalau saya gak tau Saya kasih Ustaz Felix Gak lah Dia dululah Pengalaman pribadi dong pertanyaannya Jawabannya harus pengalaman pribadinya Lahir katolik Aku lahir katolik Sampai ke detik sekarang Aku banyak belajar Islam Bahkan aku Akhir-akhir ini Satu dua tahun terakhir ini Lebih banyak belajar Islam sih Daripada Belajar agama katolik Kebetulan agama katolik Aku sudah banyak tau juga Aku banyak belajar Islam Banyak yang bilang Dokter Richard agamanya apa Aku malah gak mau spill Cuma aku bertanya Dengan diriku sendiri Aku bertanya dengan diriku sendiri Tetep ada kesakitan Dalam diriku Ketika ada yang menjelek-jelekkan Katolik Ketika ada yang menjelek-jelekkan Tuhan Yesus Terus Ada rasa pedih Nah pertanyaanku Ketika ada orang yang menjelekkan Tuhan Yesus Masih ada pedih gak di hati ini? Oke Wah menarik nih Menarik Karena ini pengalaman pribadiku Buka dulu dong Aku juga cinta Islam Kalau ada yang menjelekkan Islam Atau menistakan agama Islam Aku juga ngerasa Tapi pertanyaanku juga sama Aku juga ngerasa Nyes juga Kalau ada yang menjelekkan agama lain Buka dulu dong Kenapa tuh bisa Si paling kritis Si paling logis Sampai aku bertanya Apakah cintaku ada dua Kayak gitu Karena Kalau ada yang menjelekin Islam Aku juga ngerasakan Atau cintanya sebenarnya satu Cuma wujudnya dua Asik Gak kok tanya dulu Masih ada gak lu Itu Lu pikir Yang sekarang atau yang dulu Yang sekarang Yang sekarang Kalau ada yang menjelekin Misalnya ada menjelekan Tuhan Yesus Misalnya kayak gitu Yesus lah Lu masih ada rasa sakit Kalau jujur sekarang Iya Pertama Kenapa bisa sakit Misalkan ada orang Islam Pasti orang Islam Yang menjelekan Gak pasti dong Gak pasti Belum tentu juga Ini kita ngomong Misalkan orang Islam Misalnya Kalau misalnya boleh Yang bikin sakit Sakit adalah Orang Islam itu dilarang Menghina Tuhan orang lain Oke Tapi mereka bisa menghina Tuhan orang lain Nah itu rasanya sedih Kayak Ini kenapa sih orang Islam Kok menghina Tuhan orang lain Padahal kita harus menghargai Sangat menghargai Kepercayaan dan Tuhan orang lain Jangan kita hina Sisi lu adalah Sakitnya karena dia menghina Dan dia berbuat jelek Bukan karena Tuhan Yesusnya dihina Bentar Belum Yang kedua Saya akan sakit dan marah Jika Yesus sebagai nabi dihina Tapi bukan Yesus sebagai Tuhan Tapi kalau Yesus Nabi Isa A.W. dihina Saya marah Saya sangat marah Kalau nabi-nabinya Allah dihina Contoh diguyonin Di bercandain Misalkan Cuman pakai canana dalam Cuman ini Saya marah Pasti saya marah Saya selalu tegur orang-orang kayak gitu Pasti saya marah Tapi kalau Kalau tadi dia ngomongnya logika Itu kan emosional Iya Dan itu tadi alasan yang emosional Bukan alasan pakai logika Logikanya Iya logikanya Ngapain kita marah Tapi kalau menurut gue Oh ditanya Iya iya Maksudnya kenapa Tadi kan ngomongnya logika Sekarang Maling besar berdasarkan emosional Logikanya kita Nggak perlu marah Kalau dia digituin Sama kayak contoh gini Gue bilang lo bego Dan lo tau lo nggak bego Ngapain lo marah Betul Pengen tau nih jawabannya Ada betul juga ya Kayak gitu Karena apa aja Semuanya bingung-bingung Kalo buat aku Rasa marah itu dipancing Sama rasa cindah Dan rasa iman Nah Apakah emosional Iya pasti emosional Tapi itulah Itu apa ya Tandanya iman orang islam Itu kalau misalkan Kalau misalkan Aku dikatain bego Nggak apa-apa Tapi kalau Tuhan Nabi Rasul Yang dikatain Rasa nggak enak Rasa marah itu ada muncul Kayak Aduh nggak terima Gak apa-apa ya Ini exercise Orang beda Orang yang kita cintai dihina Misalkan Ada orang yang hina saya Saya nggak marah Tapi ada orang yang hina ibu saya Saya orang yang paling marah pertama kali Oke Itu rasa cinta Itu yang nggak bisa Kalau di gue Kalau mau berdasarkan logika Orang mau hina ibu gue peris Gak macam Gue nggak panggil marah Karena konsep terhina itu Adalah konsep penerimaan Lo terima untuk dihina Itu baru kita ngomongin Berdasarkan logika Yang dari tadi Dari mau ngomongin itu Dalfano tuh ngomongin Berdasarkan emosional terus Jadi nggak masalah juga sebenarnya Nggak ada yang salah itu Nggak ada yang salah Gue bantu ya Cuma lebih capek Coba menurut pausat kayak gimana Kondisi seperti aku Yang menarik itu adalah Dalam psikologi Itu yang diperhatikan Yang pertama bukan logika Karena manusia itu adalah Makhluk emosional Ya Seth Makasih Jadi Jadi aku baru dengar Psikolog tuh bilang gini Emosional itu adalah Yang paling penting bagi manusia Karena kita tuh adalah Kita tuh mengatakan Bahwa kita tuh Makhluk yang logik Tapi sebenarnya Kita lebih banyak Membuat pilihan Tapi tidak logik sebenarnya Emang iya Nah karena itulah sebenarnya Kalau perasaan itu kita terima Kita embrace Itu sebenarnya kita sudah Nge embrace satu manusia Tapi kalau kita nolak Perasaan satu manusia Kita tuh menolak seluruh dia Kalau misalnya Ada anak nih dateng Lalu dia lagi marah-marah Kita bilang Kamu marah-marah aja Kamu nggak tau apa Ibumu ini lebih susah Dari kamu Kamu baru sekolah aja Kayak gitu Itu logik banget kan ya Tapi dia bilang Ibu nggak ngerti aku Kan gitu kan ya Tapi kalau kita Embrace satu emosi Emosi daripada dia Kamu sedih ya Apa sih Oh ya bener ya Susah banget ya Kita embrace Dia merasa bahwa dirinya Di embrace semua Jadi maksud itu adalah gini Perjalanan orang Dalam mencari Tuhan itu Satu logik Dua emosional Itu juga perlu Hanya saja dalam urusan Membela Tuhan Which is nanti ada Satu episode tersendiri Nah aku cuma ingin ngomongin begini Bahwasannya logika dan emosi ini adalah menyatu pada manusia Sehingga contoh ya misalnya Ketika ada orang menghina Tuhan kita Atau Tuhannya orang yang lain Maka kalau kita marah Karena misalnya Tuhan kita dihina Itu lebih kepada dicederai rasa cintanya itu Dan cintanya emosi Nah maka secara emosional Kita marah karena sesuatu yang kita cintai itu diganggu Itu adalah sesuatu yang menjadi kewajaran Itu wajar Itu wajar banget Tapi secara logika Kita tidak boleh membiarkan diri kita dikuasai orang Aku sepakat Iya betul Itu dia kita jangan boleh dikontrol Apalagi di era sekarang Bahwa Ustadz Ki Kita bisa gila Benar Dikit-dikit ngeliat itu di mana-mana ada Di TikTok ada Itu yang aku bilangin ketika terjadi Itu yang Boleh, ini bukan Ini pas puasa Lanjut, lanjut, lanjut Nah itu yang aku bilang ketika ada kasusnya Holy Wing Itu yang aku kasih tau Bahwasannya Teman-teman sekalian Betul Yang Muhammad dan Maria itu Aku secara logik Aku ngerti Bahwasannya yang mereka lakukan sebagai promo itu Pengen untuk melihat hal-hal yang sensitif bagi kita Aku tidak mau menyerahkan Apa Kedaulatan hatiku Atau kedaulatan pikiranku Kepada orang itu Sehingga dia bisa nyetir aku Siapa dia gitu Ben Betul Punya otomatis apa Tapi di titik tertentu Aku harus menunjukkan Bahwa aku tidak bisa Membiarkan apa yang aku cintai Dan aku yakini Menjadi ter Apa Ya Ternoda lah Nah aku mencari cara yang tepat Untuk menyesuaikan diantara kedua itu Gimana Banyak Makanya ada Ada banyak ekspresi Ada banyak Contoh ya misalnya Orang Palembang Kalau ngatain Pakai nama bapaknya Kok Iwan Iwan gitu kan ya Yang diharap adalah Saya marah dong Yang diharap Karena saya merasa terluka Saya merasa harus dirampas Nah ketika saya kemudian Merasa gak suka Saya gak harus mukul dia Saya gak harus balas ngatain dia Saya bisa melakukan hal-hal yang lain Contoh misalnya Saya diem Itu sudah menjadi balasan yang terbaik bagi dia Untuk kasus itu Nah dalam kasusnya Penisahan terhadap agama Misalnya Kalau memang ini adalah bagiannya Pada penisahan terhadap agama Ada orang-orang yang bisa mengatakan Wah Nabi Muhammad tuh begini Nabi Muhammad tuh begitu Atau Jilan Posten dan segala macam Bikin karikatur tentang Nabi Muhammad Misalnya Yaudah kita proses hukum aja Sesederhana itu Jadi yang kita Kita gak membiarkan Mereka dapat yang mereka mau Kita ngamuk Kita terus marah-marah Mereka bener kan lu Aku ngerti sih keduanya Tapi aku memilih jalan yang Bisa mengakomodasi keduanya Oke kita balik lagi ke hijra nih Jadi Delvano akhirnya masuk ke Islam Setelah 25 tahun Umur 25 tadi Umur 25 Umur 25 tahun Kayak gimana respon keluarga? Eh aku Tadi aku nanya Sebelum tanya tadi Ternyata bapaknya itu Muslim Dulunya Muslim Kan dilahirnya Islam Makanya lebih menarik ini Gimana respon keluarga Padahal Bapak Antung ternyata beda Berarti kan? Kayaknya sih gue nebak nih Kayaknya biasa aja Sering kan jadi Eh tebakan ya Coba coba Tapi mamah nangis Oh mamah nangis Pas lo masuk ke Islam Nangisnya itu nangis terharu Atau nangis kayak gimana tuh? Nangis sedih dong Nangis karena ditinggal Karena anaknya berbeda Antung menghianati Iya menghianati Tuhan Jadi kan mamah bertanya bahwa Kita dari kecil menyembah Tuhan Ini kenapa kamu akhirnya sampai besar Dikasih karunia dengan dia Dikasih rezeki sama dia Kemudahan sama dia Terus kamu di umur 25 ini berhianat gitu Jadi kan namanya orang tua pasti Sedih dong Antung jawab apa? Nggak, nggak jawab Ya Waktu itu karena Pengen menunjukkan bahwa Ini Islam gitu Kita tidak boleh berdebat dengan orang tua Bapak Antung bawa kayu? Nggak Itu Bapak Beda rumah Beda rumah Beda rumah Jadi waktu sama Mama aja itu Lalu nangis Tapi kalau kakak adek Biasa aja Kakak adek biasa Karena saat itu Adek-adek lagi Agamanya juga lagi Goyang? Goyang semua Sekarang udah masuk Islam? Udah semua Wih sudah Karena lo jadi semua Adek-adek masuk Islam semua Wah Kenapa nggak dihadirkan kesini? Ayah-ayah kayak gimana? Bapak itu Sebelum Bapak itu sakit Kanker hati Kanker hati Itu tahun lalu Tahun 2023 akhir Kanker hati udah nggak bisa apa-apa Udah kurus Udah dimakan lah Sama kankernya itu Udah nggak bisa apa-apa Di kasur Bapak pesen sama Mamahnya Sama mamahnya Bapak Sama nenek Antung Sama nenek Sama kakaknya Tanda Pesen Nanti kalau misalkan Aku meninggal Tolong bilang ke bimbi Vano Bimbi Vano tuh Aku dan kakak Bimbi Vano Bimbi Vano Bimbi Vano Jangan kuburkan aku secara muslim Apa nih? Bapak bilang Jangan kuburkan aku secara Islam Tapi kuburkan aku secara Kepercayaanku sekarang Kristen Gitu Terus Tolong panggil pendeta-pendeta Buat doain Itu waktu di rumah sakit Pendeta semua dateng Semua dateng Pendeta Doain Pujian-pujian Di dalam Rumah sakit Saya akan memperminyakan Terus udah Pesan, Pak nanti kalau saya meninggal tolong dikuburkan secara Kristen, jangan kuburkan Bapak tolong. Terus udah pesan, Bambi Fanul jangan kuburkan Bapak secara Islam. Karena takutnya kan dipandangkan Bapak, anak-anaknya itu sekarang udah jadi Islam-Islam fanatik. Soleh. Terus takutnya dikuburkan Islam. Makanya abis itu, alhamdulillahnya, Bapak itu 4 jam sebelum meninggal syahadat. 4 jam sebelum meninggal. Kok bisa? Gimana tuh ceritanya? Jadi aku tuh selalu bilang ke adek, kan yang jaga adek di Semarang. Namanya Dilo, adek. Tolong bilang ke Papa, tawarin terus syahadat, tawarin. Tapi jangan paksa, tawarin aja, tawarin aja secara menyenangkan. Secara apalah, langsung. Sering ditawarin, Pak mau syahadat nggak? Terus Papa selalu bilang, nggak, nanti aja, nanti aja, nanti aja. Selalu kayak gitu. Tapi nanti ya? Bukan nggak, tapi nanti. Nanti. Nunggu syahadat nggak Lex? Nanti aja sebenernya. Episode 26 dah. Gue tawarin terus lu dia. Episode 27 lah, 27 lah. Biar sama kayak, apa tuh? Hari apa tuh? Hari Laila Tulkodar. Apa? Laila Tulkodar. Katanya kan 27. Ya terus, terus. Gimana? Terus, udah. Terus. Ditawarin terus. Itu 2 minggu sebelum Papa sakratul maut. Sebelum Papa nggak bisa apa-apa, ditawarin terus. Nah, 2 hari sebelum Papa meninggal. Papa tuh udah nggak bisa apa-apa. Cuma pandangannya ke atas. Suaranya hilang. Udah nggak bisa nelen. Kemampuan menelannya udah hilang. Terus, udah nggak bisa ngomong sama sekali. Terus, kalo dipanggil, Pak. Pak. Udah, suaranya nggak keluar. Terus, jam 10 malem ditawarin. Lu tolong tawarin. Tawarin, Papa mau syahadat nggak? Tiba-tiba, beliau senyum. Terus, beliau bilang. Iya, mau. Suaranya keluar lagi. Tiba-tiba. Suaranya keluar lagi. Itu ada rekamannya semua. Karena, aku bilang. Lu tolong direkam. Selalu, sesaat nawarin Papa syahadat. Karena takutnya nanti berantem sama keluarga. Kan tadi udah. Ada apa maksa gitu. Udah pesen. Karena buat ngeburi nanti ya. Takutnya maksa gitu ya. Takutnya. Oh, ini dipaksa nih. Nah, direkam. Papa senyum tiba-tiba. Suaranya keluar tiba-tiba. Mau, mau. Ikutin di lu ya, Pak. Ashadu Allah. Terus, tiba-tiba Papa mendahului di lu. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Senyum. Papa lihat atas. Suaranya hilang lagi. Nggak bicara sama sekali. Empat jam kemudian. Jam dua pagi Papa meninggal. Kata-kata pertama. Terakhir. Syahadat itu. Nah, makanya waktu itu. Saya sempat mikir. Merinding gue. Sama. Saya sempat mikir. Ini acting nggak ya? Soalnya kenapa? Saat ditawarin syahadat. Selalu bilang. Nanti aja. Seakan beliau tahu. Ah belum. Ah belum mau meninggal. Ah nanti ah. Pepet-pepet waktu mau meninggal. Padahal kan kita nggak tahu. Kita meninggal kapan. Di situasi kayak gitu. Iya. Bisa kapanpun soalnya kan. Iya. Sampai kepikiran. Ini kok bisa pas banget sih. 4 jam 10 meninggal gitu. Dan bener. Ternyata 4 jam 10 meninggal. Dan saat Papa meninggal. Dikabarin. Istri bangunin. Sayang-sayang. Papa meninggal. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Loh. Nangis pun nggak. Saya nangis pun nggak. Sampai mandiin jenazah beliau. Rasanya seneng banget. Itu Alhamdulillah. Bukan sedih. Tapi bahagia. Itu bahagia. Bahagia. Sangat bahagia. Kematian itu harusnya jadi konsep bahagia. Bukan konsep bersedih. Oh. Seperti kalau orang bertemu dengan Tuhan. Orang menemukan jalannya. Kita tuh berbahagia harusnya. Bukan sedih. Kalau kita pergi ke pemakaman. Bunga apa yang sering ditanam? Kambojanya. Kamboja. Kenapa Kamboja? Nggak tahu. Karena bunga Kamboja akan luruh. Ketika lagi wangi-wanginya. Oh. Nah itulah konsep khusun khatimah. Oh. Itu keren banget tuh. Keren ya? Iya. Aku pengen tuh kayak gitu tuh. Pindah lagi aja dulu. Bapakku. Bapakku. Pindah dulu. Pindah dulu aja ikut yang lain. Ini kan praktek kita nanti. 27. Malam 27 kan? Iya. Eh tapi kan ini banyak banget di kalangan selebriti kan hijrah. Iya. Atau menjadi muala. Atau menjadi muala. Aku turut bersuka cita. Aku turut bersenang hati dengan kamu. Bersyukur. Bersyukur lah. Dengan kamu papa kamu masuk ke agama Islam. Siapa nama bapaknya tadi? Januar. Januar. Sama kayak saya dong. Masih lahirnya di bulan Maret ya? Enggak Januari. Iya sama saya juga. Januari juga. Kan Januar gua. Iya benar. Lanjut dok. Kan banyak orang nih Pak Ustadz. Senang banget nih hijrah ya. Aku juga sebenarnya senang banget. Tapi kenapa kayak aku ngeliat ya. Kalau misalnya hijrahnya itu ke agama Islam. Orang itu senang. Suka juta. Masuk TV. Dipuji-puji. Tapi giliran murtad. Pindah ke agama. Dicaci maki Pak Ustadz. Kenapa seperti itu Pak Ustadz? Iya karena mayoritasnya Islam. Kalau mayoritasnya. Tapi itu benar gak? Kalau mau pakai logika. Yang paling mayoritas. Berarti kan marketnya paling dapat. Paling banyak. Secara bisnis paling membutuhkan. Iya. Kalau menurut gue. Kalau menurut gue. Gue secara dewasa ya. Kita gak usah ngeliat. Memang mayoritas kan. Minoritas. Tapi kan tergantung kayak kata lo. Kewarasan orang. Iya. Kita ini kan beragama. Pada at the end of the day kan. Untuk memperbaikin kelakuan kita. Perilaku kita. Menjadi manusia yang lebih baik. Betul. Tadi kita sudah. Ada episode-episode sebelumnya kita ngomong. Banyak kan agama Islam. Tapi tidak mencerminkan Islam sesungguhnya. Betul. Banyak orang yang tidak Islam. Bahkan ada yang ateis. Benar. Tapi lebih Islam daripada Islam. Betul. Kita ngomong seperti itu kan. Misalnya sebelumnya benar. Iya kan. Banyak yang seperti itu kan. Nah. Ketika. Artinya kan kita bahagia nih. Kalau misalnya ada orang. Yang ketemu dengan Tuhannya. Punya keyakinan. Menurut dia dan caranya dia. Dan membuat dia menjadi orang yang lebih baik. Misalnya lu nih. Harus kita apresiat itu gitu kan. Misalnya lu. Eh chat. Gue mau masuk Buddha nih. Habis lu masuk Buddha. Jadi jauh lebih baik. Lu kagak selingkuh. Lu kagak ini. Gue sebagai teman lu. Happy dong. Iya kan. Karena dia update jadi lebih baik gitu. Iya kan. Harusnya kalau gue manusia pada umum ya. Kecuali kalau gue nonton infotainment ya. Kalau lu ke jebak. Wih ketangkep narkotong. Hei gitu. Happy banget. Kan gak seperti itu ya. Susah liat orang seneng. Seneng liat orang susah. Harusnya kita bahagia liat orang itu seneng. Benar. Ketika orang menemukan Tuhan ya. Ya kita bahagia dong. Ketika orang jadi lebih baik. Kita bahagia dong. Ini kan kita ngeliat di Indonesia ini. Berarti masih banyak yang salah konsep. Ketika ada orang yang pindah. Agama Islam. Gua seneng. Malah dihina Ustadz. Iya. Gua seneng. Betul. Tapi ketika orang murtad. Ya mungkin dia ketemu jalannya di tempat yang lain. Dan bisa jadi dia menjadi manusia yang lebih baik loh. Iya. Betul. Ada dua bahasan. Oke. Bahasan pertama. Salah satu kewajaran daripada orang yang mencintai sesuatu adalah pengen promo. Oke. Betul juga. Makanya. Tanggal 18 itu ada di sini. Masuk. Iya kan. Karena dokter Richard tau produk gua ini bagus. Oke. Karena produk gua bagus. Lu harus beli produk gua. Semakin banyak lu beli. Aku bisa menyebarkan kebaikan yang banyak. Kan gitu kan ya. Betul. Masuk gua langsung kalau promo. Iya kan. Karena kenapa? Karena orang yang mencintai itu pasti akan promo. Tapi sulit banget kita mau jual barang yang kita sendiri gak pakai. Oke. Iya kan ya. Lebih mudah kalau kita pakai dan kita cintai. Betul. Karena kalau contoh nih. Dia gak pakai ini produk. Dia bilang produk ini bagus banget lu. Gua sumpah gua menangis ketika gua pakai. Padahal dia gak pakai. Dia gak ngerti apa-apa. Karena dia gak pakai sama sekali. Contoh misalnya. Ada orang misalnya contoh ya. Dia. Aku boleh sebut brand gak sih? Boleh. Boleh. Orang bisa dia pakai jam Rolex. Promosin Casio. Kan sulit. Iya kan ya. Dia mau ngomong apa. Karena dia gak pernah pakai juga. Iya kan ya. Karena dia gak pernah pakai. Nah. Sama kayak ini. Ini jawaban yang pertama. Ketika orang tuh menjadi seorang muslim. Dan dia tahu ya. Nanti bahasan kedua yang dia gak tahu ya. Dan dia tahu keindahan Islam. Ketika dia lihat ada orang murtad. Maka dia sedih. Reaksi pertamanya bukan marah. Reaksi pertamanya bukan adalah ngamuk. Bukan misuh. Tapi dia sedih. Wajar. Kenapa dia sedih? Karena dia bilang. Dia bisa gak dapat yang seindah ini. Oke wajar. Wajar. Aku bisa mengerti. Nah aku lebih suka respon yang ini Pak Ustadz. Benar. Sedih responnya. Respon apapun. Termasuk bukan hanya respon orang murtad. Tapi orang yang bermaksiat itu responnya sedih. Yes. Bukan marah. Nah. Yang kedua adalah. Benar. Orang-orang muslim di Indonesia. Sekali lagi kita bilang. Beragama. Kadang-kadang bukan beragama. Tapi lebih banyak ikut budaya. Iya. Dan ketika dia ikut budaya. Maka ketika dia melihat semacam ini. Ini adalah cara yang terbaik untuk judging publik. Oh. Ini kan apa namanya. Hukuman publik. Ah. Gitu maksudnya. Jadi antara hukum adat dan hukum agama sudah sampai nyambung. Oke. Sudah sampai nyampur gitu maksudnya. Nah sehingga ya mungkin karena mereka gak suka sama orangnya aja sih. Kalau mereka suka sama orangnya juga mereka gak lakukan. Cuman Pak Ustadz. Yang mereka lakukan menghina orang yang murtad itu. Iya. Malah bikin jelek nama Isra. Betul. Malah yang pindah. Wah benar berarti gue pindah. Lu jangan kan. Iya dong. Lu makan malah malah. Kan kita sudah bahas di episode sebelum ya. Benar. Sentuh dengan cinta. Benar. Bukan sentuh dengan kebencian. Mana ada orang yang sepeng dengan divisui. Iya. Di ejek-ece itu gak ada. Kesuali temen deket. Iya itu ceritanya beda tuh. Aku pengen cerita ya. Jangan kan kita bicara orang murtad ya. Level berpikir yang kedua. Kan aku jelasin yang pertama dan keduanya. Yang ideal dan yang gak ideal ya. Level berpikir kedua. Jangan kan kita pikir orang murtad. Kita di Islam ini. Problematikanya dok adalah. Kita berorganisasi. Dan kita ini berkelompok. Seolah-olah beragama. Seolah-olah beragama. Contoh ya. Contoh ya misalnya ya. Ada orang misalnya ketika dia itu pengen masuk kepada satu kelompok nih misalnya. Taruhlah kelompoknya namanya A. Ketika dia masuk kelompok. Misalnya. Contoh nih dok ya. Dia awalnya gak pakai cadar. Tiba-tiba dia bercadar. Ngerti ya maksudnya ya. Langsung di peluang. Ya Allah semoga istiqomah ya saudaraku. Semoga engkau istiqomah ya. Padahal itu peserta masuk kelompok misalnya ya. Masuk kelompok. Jangan sampai bosen ya ngaji di sini istiqomah ya. Begitu dia keluar. Gak pakai lagi cadar. Langsung dihina-hina. Dia keluar langsung dihina-hina. Dia orang gak istiqomah. Seperti daun-daun yang berguguran. Sudah wajar ada orang-orang yang ditinggalkan dalam dakwah. Ini tau gak fenomena ini. Orang masuk kelompok udah kayak masuk Islam. Orang keluar dari kelompok udah kayak keluar Islam. Ini metode berpikir yang sama yang dilakukan ketika kasus yang tadi. Padahal ini konteksnya dia aja gak keluar. Dia aja gak murtad ya. Padahal cuma masuk kelompok, keluar kelompok ya. Tapi langsung dihapus dari kakak. Eh bukan dihapusnya. Dihapus dari apa namanya. Bukan apa namanya tuh. Group WhatsApp ya. Group WhatsApp dikeluarin gitu kan. Seolah bukan temen lagi. Kalau misalnya hangout dia gak diajak lagi. Perilaku macam apa ini. Padahal masih sama-sama Islam. Apalagi kalau Islam pindah ke tempat yang lain. Harus dijelaskan. Disini kan Pak Novinya kita berdua belajar gitu. Tentang Islam. Di episode keberapa gue dapat satu kesimpulan. Kalau Islam ini indah dan canggih gitu. Mbak karena saking canggihnya kalau ini aplikasi. Orang-orang yang baru saya diceritain tadi. Itu adalah komputer yang speknya rendah. Sehingga kalau di install. Betul. Nah hang gitu loh. Dan disini gue juga jadi kayak sedih juga gitu kok. Bener. Karena lingkungan gue tuh banyak orang-orang Islam. Yang menurut gue akal pikirannya sehat. Dan speknya tinggi. Sehingga ketika aplikasi itu di install di komputernya. Jadi bikin Islam itu keren dan indah gitu. Nah ini yang bikin cedera nih Pak Ustadz. Obatnya apa ya enaknya ya? Nah obatnya adalah edukasi tadi. Harusnya orang itu di edukasi. Di upgrade kan PC nya Kak? Betul. Bagaimana orang-orang ketika dia misalnya. Dia merasa gak yakin lagi dengan Islam. Banyak yang dateng ke aku orang tua-orang tua Ustadz. Anak saya udah hafal 15 Jus. Anakku udah hafal 10 Jus Al-Quran. Lalu tiba-tiba dia mau keluar daripada Islam. Aku bilang ya pertama. Jangan ditanggapi seolah-olah ini akhir dunia. Karena kalau sikap kita udah kayak gitu. Dia makin confirm. Wah bener gue cabut gitu. Kayak orang-orang pacaran dilarang. Makin confirm. Ini adalah ujian cinta. Ini adalah ujian keimanan. Lebih parah lagi. Nah harusnya kita lakukan apa? Cari tahu. Oh jadi menurut kamu. Yang benar tuh ini ya. Gimana tuh? Coba jelasin dulu Kak aku. Ya bagiku tuh gini-gini. Oh gitu. Gimana kalau begini? Ya jadi diskusi. Makanya di dalam Islam. Kata-kata ada hatu burhanakum. Ayo datangin kemudian argumen-argumen kalian. Karena Allah tuh membuka kesempatan diskusi itu. Gitu loh. Argumen-argumennya apa. Sehingga kalau argumennya ini kemudian sudah disampaikan. Berarti kita sudah bisa masuk. Balik lagi. Embrace emosi orang. Kalau embrace. Jadi gini. Masuk Islam. Bisa jadi karena emosi. Bisa jadi karena logika. Aku mungkin 100% logika. Yang mana yang lebih bagus? Di dalam Islam. Logika itu wajib. Emosi itu menyusul. Logika itu wajib. Justru kita tuh harus kayak Dr. Richard dengan yang Lex nih. Bertanya-tanya hal yang logik. Sampai terpuaskan banget. Baru masuk Islam. Betul. Oke. Potong bagian ini. Itu logika. Bukan kayak ditelen aja. Udah lu percaya aja. Itu tulisan Al-Quran itu. Gak bisa. Gak bisa gitu. Ustadz Richard ini yang ngomong kayak gini. Lu percaya aja. Ustadz Richard. Ustadz. 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 Gak bisa. Nah dalam titik itu. Ketika sudah embrace emosi. Kita baru bisa tahu. Sebenarnya ada masalah apa. Nah kalau kita sudah tahu ada masalahnya. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan. Itu sebenarnya di dalam Islam. Jadi responnya itu sedih. Benar. Aku setuju. Berarti kalau misalnya kita Islam. Atau siapapun itu. Ketika Islam. Misalnya orang pindah dari Islam. Responnya itu sedih. Itu hal yang wajar. Berarti kalau misalnya ada respon yang marah. Berarti kan itu sudah jatuh ke fanatik ya. Betul. Nah bagaimana caranya kita memeluk agama Islam. Kita mencintai tapi kita tidak fanatik. Oke gini. Dokter sudah bilang. Ini produk mengandung hidrokuinon. Ini tes labnya. Ini buktinya ada orang sudah kena nih. Ini merkurinya gitu. Merkurinya. Wajahnya hancur. Kokbannya sudah ada. Enggak glowing seperti saya. Misalnya itu kan ya. Ketika kita sudah kasih. Dia tetap bilang. Enggak gue beli yang hidrokuinon ini. Banyak yang kayak gitu. Apa dokter pukul dia? Enggak. Enggak. Kenapa? Karena aku baru bilang tadi. Ada beda antara apa yang kita inginkan. Sorry. Apa yang kita mau untuk lakukan dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita ingin berubah. Coba catat di kepala kita. Ada banyak hal yang tidak akan terjadi. Tidak akan berubah dia. Kalau kita melakukan ini. Itu logika tuh barusan. Logika. Harus di list dulu. Di list dulu. Kalau aku marahin dia. Apa nih efeknya? Dia belum tentu sadar. Kalau aku gebukin dia. Dia mau sadar gak? Enggak. Kalau aku hina-hina dia. Dia makin jauh. Oke. Hindarin nih semua ini. Ajak ngobrol dong. Nah itu caranya. Cari tahu dulu tinggal. Aku juga paham sih. Waktu aku kasih edukasi kayak gitu. Kan tetap banyak orang yang mau pakai. Aku pernah loh. Bandel kan? Edukasi. Ini aku sebut satu brand ya. Karena ini sudah jelas banget ya. Brand ini Tabita atau HN. Itu sudah jelas banget. Dalamnya itu Mercury. Dalamnya Mercury. Dan gue teriak itu sudah berkali-kali. Lucunya karyawan gue sendiri ada salah satu karyawan mantan karyawan. Makanya juga itu. Kake itu. Dan tunjukin. Lo bego ya? Lo gak juga video gue. Tau gak apa katanya? Malah berhenti dia jadi karyawan. Tau gak apa katanya? Iya dong aku lihat. Tapi kayak gimana ya? Tapi ini cocok. Cocok bagus. Putih. Kalau gak pakai ini hitam. Dalam hati gue. Betul. Tapi itu kan dalam hati ya. Kita kasar kayak gitu ya. Kalau kita ngomong pasti dia gak respect. Iya. Dan akhirnya aku ngomong yaudah. Kau pakai aja sampai selesai. Nanti kalau mukamu hancur jangan lupa ingat aku ya. Benar. Benar. Itu yang paling parah yang bisa kita omongin. Kita gak boleh yang lain. Oke. Silahkan kamu jalanin kayak gitu punya. Mudah-mudahan kelakuan kamu dan hidup kamu jadi lebih baik. Tapi kalau misalnya kamu butuh pertanyaan apa-apa nanti. Kamu datang ke aku ya tanya-tanya dengan aku ya. Benar. Itulah seorang bapak. Seorang bapak selalu bilang gini. Tugas bapak menjelaskan yang benar. Dan aku akan tahan kamu sebisa aku tahan. Tapi akan datang masa dimana aku gak bisa tahan kamu dengan tanganku lagi. Dimana aku udah gak jadi bapak lagi. Udah meninggal misalnya. Bukan. Dia masih jadi bapak. Tapi kan anak ini jadi lebih kuat daripada dia. Oh ngerti-ngerti. Bapak ini jalanku sendiri. Ya dalam titiknya pun bapak ini bilang. Silahkan jalan nak. Tapi kalau kamu nanti jatuh. Aku dibelahkan. Oke. Artinya dia kan gak ninggalin kan. Iya. Out of love dong. Ah itu agama. Dan Vano aku pengen tanya. Setelah kamu hijrah masuk ke Islam. Rejeki bagaimana? Gak sih? Kayaknya dari pakaiannya. Jadi lebih banyak. Menurun. Sama aja. Nah itu kan. Permasalahan yang banyak di alamin orang-orang mualaf ya katanya. Rejekinya di uji seolah. Keluarganya di uji. Bukan itu apa banyak ya? Banyak yang dimengeluh. Bukan mengeluh. Curhat kalau misalkan ternyata. Dia diserat rejekinya. Oh iya. Di uji sama Allah. Keluarganya di uji sama Allah. Endorsenya kurang. Endorsenya jadi berkurang dan lain-lain. Itu memang banyak yang kayak gitu. Memang lo kerjaannya apa sebelum Islam? Sebelum Islam? Youtuber. Sesudah Islam? Sesudah Islam. Sekarang. TikToker? Bukan. Skincare? Bukan. Sebelum Islam udah bisnis sih. Cuma lebih serius dan udah gak main Youtube. Apa tertarik berbisnis skincare? Gak. Gak lanjut-lanjutnya tadi Youtube. Endorsenya kurang ketika masuk Islam? Endorsenya enggak. Masih banyak aja sih. Cuma akhirnya terseleksi. Endorsenya udah terseleksi. Jadi kalau misalkan ada yang riba enggak. Ada yang ini enggak. Oh jadi lebih selektif ya. Iya jadi lebih selektif. Tapi kalau misalkan masalah rejeki semakin banyak atau enggak. Ya Alhamdulillah semakin banyak. Punya istri akhirnya punya anak. Oh rejeki yang lain. Itu ya. Betul. Rejeki itu tidak serta-merta harus duit. Betul. Duit itu adalah rezeki yang paling rendah menurut lu. Oh iya? Iya. Benar enggak Alex? Betul banget itu. Benar. Betul banget. Dia mah semua uang sama dia mah. Serius serius. Gelandangan sama gue sama. Bener. Bener banget. Kan gue pernah tuh waktu itu di acara MLI tuh. Ditanya sama psikolog. Apa yang lo takutin di dunia ini? Gue cari tahu. Kalau gue udah mikir berarti kayaknya enggak ada gitu. Gue breakdown tuh. Gila nih bocah nih. Gue bilang, gue enggak takut mati. Gue enggak takut kaya, gue enggak takut miskin. Even gue enggak takut Tuhan. Gue bilang dalam bentuk gue. Wah. Apa? Cewek lo takut gak? Enggak. Bistri lu enggak takut. Enggak. Soal takut Tuhan harus gue disclaimer dulu nih. Karena konsep ketuhanan yang gue anut adalah. Tuhan yang mahakasih. Kalau gue takut sama dia, berarti gue enggak deket sama dia. Oke. Jadi gue takut apa ya? Jadi gue bingung tuh. Gue takut apa gitu. Jadi makanya. Apalagi ngomongin duit. Raca gila. Emang hidup butuh duit? Butuh. Cuman gue evaluasi hidup gue ya Pak Dokter ya. Dari awal menitik karir dari 2018 sampai sekarang. Kayaknya duit gak kurang-kurang juga gitu. Ada-ada aja rezekinya gitu. Bagiku apresiasi terendah pada diriku adalah uang. Apresiasi terendah dalam diri Pak Ustadz adalah uang. Kalau contoh nih. Ada orang sama aku nih. Kalau kemudian aku ngisi nih. Kalau kemudian dia kasih uang. Itu bagiku apresiasi yang paling rendah. Ada banyak apresiasi yang lain yang lebih tinggi daripada itu. Contoh. Ya waktu misalnya. Aku nulis buku judulnya udah putusin aja. Atau yuk berhijab misalnya. Terus ada orang tiba-tiba komen. Ustadz makasih banget ya. Karena buku ini. Ini nyelamatin aku gini. Itu rasa senangnya ngalahin aku dapet uang. Itu maksudnya apresiasi terendah itu adalah uang. Masih banyak apresiasi yang lebih tinggi daripada itu. Itu rezeki semua. Bisa jadi keluarga itu rezeki. Keselan itu rezeki. Dan segala macam itu rezeki. Oke. Pak Ustadz. Biasanya kalau misalnya kita hijrah. Itu kemampuan ekonomi atau keadaan ekonomi rejeki itu harusnya seperti apa sih? Nah. Yang terjadi ketika kita hijrah yang sudah pasti, pasti ada ujian. Ada ujian? Pasti ada ujian. Bukan segalanya justru makin diberkati, semakin dimudahkan. Ujian dalam konsep Islam adalah barokah. Kalau bisa mengantarkan kepada kebaikan. Nih contoh ya, contoh. Dr. Richard kalau beli emas berapa karat? 24. 24. Karena 24 adalah kadar yang paling tinggi di dalam emas. Lebih mahal emas 24 atau 22 karat dengan berat yang sama? 24. 24 karat dong. Berarti yang bedanya apa? Bedanya adalah nilai kemurnian. Murnia, iya. Bagaimana cara kita untuk memurnikan emas? Ya dia uji. Betul. Kok kamu tahu sih? Kejualan emas tuh. Bukan. Jadi gue gak menarik nih. Jadi gini. Dalam bahasa Arab, proses memurnikan emas namanya fitnah. 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 Bahasa Arabnya itu? Bahasa Arabnya fitnah. Contoh ketika orang Arab berkata, Fatang tu Zahaban. Aku sedang memfitnah emas. Artinya aku sedang memurnikan emas. Bagaimana cara memurnikan emas bagi orang Arab? Dipanasin. Dipanasin sampai panas banget. Dan ketika panas itu terjadi, Maka impurities akan naik. Keluar, iya. Impurities gak akan pernah keluar kalau gak panas. Orang munafik tuh gak akan pernah keluar kalau gak panas. Ya siapa tasli orang, Begitu di fitnah banyak orang, Berarti keluar di uji. Dokter kaya. Semua orang jadi temen dok. Semua orang ngaku keluarga dok. Oke. Waktu lagi susah disitu lah. Pas lagi di rumah sakit itulah tuh. Eh rumah sakit itu lah. Di penjara itulah tuh. Iya. Kita melihat siapa temen kita. Ya. Pas lagi susah. Pasti fitnah orang. Pasti benci orang semua. Nah itu impurities akan naik. Artinya apa? Ketika orang masuk Islam, Allah akan memuliakan dia dengan fitnah. Oh. Karena orang ini punya potensi emas. 24 karat nih. Supaya purnya keluar ya. Betul. Dan siksaan paling baik di dalam Islam. Justru adalah ketika Allah udah gak peduli sama sekali. Tuh. Oh. Dan bentuk ketidakpedulian Allah adalah. Kemudian di uji lagi. Lu berbuat maksiat. Lancar. Lu mau apa misalnya. Duit ada. Duit ada. Lu mau berapa cewek. Biarin. Kenapa? Ditumpuk terus lu dibiarin. Ibarat anak-anak sudah didimin sama orang tua. Aku kalau orang tuaku marah. Aku masih gak ada masalah. Orang tuaku masih marah-marah. Udah dibilang jangan main sore sore. Masih main sore sore. Artinya mereka masih sayang. Benar. Kalau mereka udah gak sayang. Oke. Pak Ustadz. Kalau orang hijrah. Itu seperti apa sih yang benar? Ya. Pasti yang paling benar kan adalah seperti Delvano ya. Mencari tahu. Ideal. Dengan logik. Dengan pertanyaan-pertanyaan. Mencari sendiri. Betul. Tapi kan. Ada orang yang hijrahnya karena menikah. Ya. Boleh gak itu Pak Ustadz. Apapun penyebab. Sorry. Apapun yang menjadi. Apa. Keadaan. Kondisi ketika orang hijrah itu diperbolehkan. Tapi yang wajib. Harus lewat logika. Harus berpikir. Karena berpikir itu yang kemudian. Menjaga agar orang itu tetap di situ. Itu menarik. Semakin kuat ya. Karena pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama doang. Apa yang membuat lu gak keluar lagi dari agama Islam. Ada pertanyaan. Lumayan. Lumayan. Menuki ya. Lumayan. Menguji lah ya. Asik. Jadi misalnya gini. Kalau tadi. Gara-gara pertanyaan itu gue jadi kepikiran. Gimana gimana. Jadi bener tuh. Kalau ada fenomena artis hijrah. Terus gara-gara artis itu hijrah. Sehingga dia menginspirasi. Dirinya untuk hijrah. Tapi dia hanya melihat. Kulitnya aja. Gak bentuk dalaman. Sehingga tuh. Berpotensi. Lebih besar. Berpotensi. Dia akan menjalannya. Islam itu. Lebih ke arah yang. Ngaco nih. Gitu ya. Nah itu lebih baik. Dia melihat itu. Dan terjadi. Atau tidak. Maksudnya gimana. Ada artis nih. Misalnya gue ngeliat orang nih. Pak Ustadz. Gue ngeliat. Orang hijrah. Terus gue ikut juga deh. Oke. Tapi gara-gara ngeliat dia. Hanya kulitnya aja. Gue berpotensi salah. Menjalankan Islamnya. Lebih baik itu terjadi. Gue ngeliat itu. Atau tidak. Sama kayak menikah tadi. Ikut suami. Lebih baik itu terjadi. Ikut artis. Ikut panutan. Ikut-ikutan itu selalu gak bagus. Oke. Makanya harus ditambahin dengan logika tadi. Iya. Makanya contoh ya. Setiap ada orang datang ke aku. Biasanya cewek. Datang ke aku. Ustadz. Ini saya mau bawa orang untuk masuk Islam. Aku bilang. Itu calonmu ya. Dia bilang. Iya. Aku bilang. Minta dia hubungin aku sendiri. Supaya aku bisa tau. Dia serius atau enggak. Ketikapun dia datang beneran. Misalnya. Aku kan bilang sama dia. Bro. 95 persen. Orang yang aku temui. Mau masuk Islam. Gara-gara nikah. Itu masalah besar. 95 persen. Bener kan tadi kan. Betul. Maka aku bilang. Aku tidak bisa. Untuk menolak kamu masuk Islam. Dan tidak bisa untuk melarang kamu masuk Islam. Apapun niatmu. Tapi saranku. Gue ya belajar dulu. Dan gak usah tergantung dengan pernikahan. Hmm. Nanti kalau kamu udah belajar. Dan kamu. Nanti siapa tau kamu udah belajar. Dia jadi gak cocok bagi kamu. Hmm. Paham gak sih maksudku. Dia jadi sebagai jalannya aja. Untuk menemukan. Iya. Jadi karena orang kan suka sama orang kan. Berdasarkan standar ya. Hmm. Kalau pikiranku begini. Aku akan suka dengan orang yang begini. Pikiranku udah disini. Ini gak aku suka lagi. Takutnya gitu Pak Ustadz. Betul. Kalau saya masuk Islam karena Ustadz Felix. Seada suatu hari Pak Ustadz Felix mengecewakan saya. Saya akan pindah dari Islam. Aku tuh kehilangan katakan. Pertanyaan sahabat nih berarti ya. Iya. Kalau ini bukan sahabat nih. Karena gini. Karena itu. Itu adalah nasehat yang wajib aku sampein. Pada setiap orang yang mau syahadat. Hmm. Jangan pernah masuk Islam karena manusia. Hmm. Masuklah Islam karena Allah. Masuklah Islam karena Tuhan. Sekarang bukan sahabat. Pak Kiai sudah sama orang yang dua nih. Hahaha. Iya kan. Benar kan. Benar. Karena gak boleh ikut-ikutan. Karena kalau kamu masuk Islam. Atau masuk agama lain. Karena orang itu. Maka ketika kamu benci dengan orang itu. Kan paling banyak tuh. Bercerai. Benar. Bercerai kan gak mungkin. Saling cinta kan. Bercerai pasti saling benci kan. Iya benar. Pas cerai. Dianya lepas hijab. Dianya pindah agama. Iya benar. Itu tau gak. Itu bahasan S2 tuh. Iya. Bahasan S2 tuh adalah dalam akidah. Tidak boleh ikut-ikutan. Dalam syariat boleh ikut-ikutan. Oh. Itu benar tuh. Karena syariat itu kayak resep. Kita ikut-ikutan gak apa-apa. Kita cuma nerima dari dokter aja gak apa-apa. Karena kita yakin dengan dokter. Tapi keyakinan dengan dokter itu gak boleh ikut-ikutan. Oke. Kenapa kamu yakin dokter dicatuh bagus ya. Karena orang bilang bagus gak boleh. Terinspirasi boleh. Terinspirasi boleh. Tapi ujung-ujungnya tadi aku bilang kondisi apapun boleh. Tapi ujungnya harus pakai logika. Oke. Aku terinspirasi dengan Delvano nih. Bisa buat papanya kayak gini, kayak gini, kayak gini boleh. Boleh. Tapi kita harus tanya. Cari sendiri Tuhan kita. Betul. Alasan kita mencintai Tuhan kita. Cacar sampai habis. Itu perkataan Imam Syafi'i. Ngeri ya dokter dicatnya. Imam Syafi'i bilang gini. Kewajiban bagi seorang yang sudah balik. Dan mukalaf adalah mencari tahu Tuhannya sampai dia yakin. Gak boleh ikut-ikutan. Pak Ustadz. Walaupun dia muslim ya. Walaupun dia muslim. Kayak gimana kalau misalnya orang kata-kata ini kan. Kita kan agama ini kan dari lahir Pak Ustadz. Iya. Mungkin ada beda beberapa kalau negara lain itu kan kayak umur berapa ya. Mentukan agama ya. Iya. Kalau di kita ini kayak bawaan lahir. Iya. Udah dari awal kita itu lahirnya katolik kayak gitu punya. Iya. Betul. Lagi beruntung ya Islam kayak gitu. Iya. Kalau beruntung ya kesini kayak gitu punya kan. Benar. Tapi kalau pertanyaannya adalah. Kapan sih kita benar-benar real katolik. Iya. Kapan sih kita benar-benar real Islam. Kapan sih umur berapa sih kita harus benar-benar mencari tahu. Misalnya lahirnya Islam nih ya. Umur berapa sih kita benar-benar harus mencari tahu bahwa kita itu benar-benar Islam. Ketika balik. Akhil balik. Oh. Jadi orang baru punya beban Islam. Islam agama apapun ketika dia itu sudah mulai mikir. Maka semua bayi-bayi yang lahir. Dan meninggal misalnya sebelum dia bisa mikir. Dia meninggal dalam keadaan fitrah. Oh. Dia tidak punya tamu jawab. Di bawah sebelas tahun dong berarti? Pokoknya belum balik. Pokoknya belum berpikir ya. Dia belum berpikir. Penuh akalnya belum sempurna. Oke. Nah tapi kalau di atas itu. Dan itu orang-orang beda-beda ya Pak Ustadz ya. Ada yang udah tahu cerdas di umur 8 tahun bisa aja. Oh. Betul. Jadi akhil balik itu masalahnya. Setelah dia akhil balik dia mampu berpikir. Itulah saatnya dia mencari Tuhan. Betul. Karena tidak ada tamu jawab sebelum akalnya matang. Hmm. Oke. Tapi ada kondisi manusia yang akalnya nggak matang-matang nih Ustadz. Sampil umur 40-50. Maksud lu yang duduk di. Hahaha. Ya gimana gimana. Banyak Pak No. Itu bagian Bapak ini. Bapak ini bagian yang gitu-gitu. Kok aku pengen tanya. Aku nih benar-benar pertanyaanku dari hati semua nih. Makanya pertanyaanku bagus-bagus deh. Iya. Luar biasa. Ustadz Felix Shaw punya berapa anak kok? Empat. Empat anak. Paling gede. Sekarang. Aku tahu salah jawab nanti dimana istriku. Sebentar. Hahaha. 16 tahun. Serius? 16 tahun. Gila. Gila kok. 16 tahun Wak. 16 tahun. 16 tahun. Padahal kita beda umurnya cuma 2 tahun. Tapi kan lebih bersumahku. Hahaha. Kok. Aku pengen tanya. Sebagai seorang ustadz yang banyak panutan di Indonesia. Oke. Kayak gimana kalau misalnya suatu hari. Anak kok yang umur 16 tahun itu. Dia bilang. Bi. Aku mau masuk katolik. Atau masuk Hindu atau masuk Buddha. Bi. Karena Abi dulu kan dari Kristen masuk Islam. Dari katolik masuk Islam. Nah sekarang aku mau supaya satu sama nih. Satu sama. Aku dari Islam mau masuk katolik. Aku kan bilang sama dia. Yuk kita duduk dulu yuk. Terus aku tanya. Kamu suka nonton Naruto. Hmm. Karena aku ngomong kayak gitu sama dia. Ya. Jadi. Pertama gini. Aku akan nanya sama dia. Kenapa. Kenapa kamu mau masuk agama katolik. Nah disitu dia akan ngobrol dengan aku. Nah setelah dia ngobrol dengan aku. Aku sebagai bapaknya ya. Berarti aku harus meyakinkan dia dong. Hmm. Nah kalau aku sudah bisa meyakinkan dia. Maka dia akan balik lagi ke agama Islam. Dan itulah tugas orang tua. Nah kalau responnya. Kita ngomongin skenario ya Pak Ustadz. Gak mau. Gak mau dia tetap keke mau pindah. Ya. Responnya Pak Ustadz gimana? Aku punya kenyakinan ini Bi. Tolong hargain aku Bi. Ya. Maka andai kan ya. Bener-bener gak bisa diyakinkan. Kata-kata terakhir kok adalah apa? Ini membuat persaudaraan atau hubungan kita di akhirat hilang. Tapi tidak mengakibatkan hubungan kita di dunia hilang. Tapi Ustadz. Ustadz tetap menghargai dia misalkan ke gereja tiap minggu. Wah gimana lagi? Itu kan konsekuensi. Karena kalau nanti pakai logika nih. Responnya berbalik. Justru gak akan ada jalan untuk dia balik lagi. Tepat sekali. Ini yang paling bener strateginya. Aku pikirnya itu adalah jangka panjangnya tuh. Jangka panjangnya. Tapi misalkan. Misalkan. Abi ya. Bi. Nanti jam 7 bangunin. Aku mau ke gereja. Dibangunin gak? Itu kan pilihanmu ya bangun. Bangun. Subuh. Wow. Ini logika juga. Kalau mau aku bangunin ya subuh lah. Iya gak leg? Bener bener bener. Iya. Itu bener politik dalam keluarga itu. Iya bener. Bener bener. Lu sudah murtad ngatur lagi. Iya kan kayak aku. Ada konsekuensinya dari pilihan kan. Ada konsekuensinya dari pilihan kan. Ada konsekuensinya dari pilihan kan. Oke kalau mau mau Islam. Baru subuh bangunin ya. Jalanin lu. Subuh bangunin ya. Langsung aku disuruh keluar. Dicoret dari kakakku. Iya. Konsekuensi pilihan itu. Iya masih gitu. Konsekuensi pilihan. Itu. Kok kayak gimana kalau misalnya ada orang hijrah nih. Iya hijrah ya. Dia dimasuk Islam ya. Tapi gak menunjukkan kehijrahannya. Iya. Tanpa menyinggung satu dan dua orang ya. Iya. Banyak. 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 Tapi karena gue yang ngomong. Jadi seolah-olah itu tertuju pada satu orang. Gue itu cuma ngomong. Tidak tertuju pada satu dan dua orang. Enggak dikasih itu aja subtitle lah. Ngomongnya apa subtitle nya apa ya. Tapi banyak orang hijrah. Iya iya iya. Tapi gak menunjukkan hijrahnya. Kata orang itu cuma casingnya doang yang berubah. Betul. Makanya bagus banget kata-kata Rasul. Jadi al muslim uman salim al muslimun milisani wal yadi. Kata Rasul. Sesungguhnya definisi muslim adalah siapapun yang bisa menyelamatkan. Muslim artinya menyelamatkan ya. Yang bisa menyelamatkan orang lain dari lisan dan tangannya. Wal muhajirun. Kata Rasulullah. Dan orang berhijrah adalah. Ma'aman hajarah manahallahu anhu. Dan orang-orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Itu jadi tingkatan paling rendah orang berhijrah adalah meninggalkan larangan-larangan yang Allah perintahkan. Nah tapi kalau ada orang hijrah. Dan kemudian dia tidak menunjukkan hal-hal yang seperti itu. Berarti dia berkosplay. Cosplay hijrah. Cosplay hijrah. Cosplay hijrah. Dia kan kiai magang. Gue ustad cosplay. Buat naikin elektabilitas doang. Buat naikin elektabilitas doang. Wah parah buat bapak ini nih. Bapak ini melakukannya lagi. Buat naikin elektabilitas doang. Tapi memang kenyataan. Popularitas. Dan followers. Dan rejeki. Dan konten. Buat bikin konten. Soalnya memang banyak. Di lapangan ya. Di lapangan orang berhijrah gitu. Terus dia kajian gitu. Tapi malamnya. Di close frame. Clubbing. Lepas hijrah clubbing gitu. Karena hijrah udah jadi industri kali ya. Banyak banget. Ada temanku juga begitu. Ada temanku juga begitu. Ada banyak. Makanya aku secara pribadi. Aku lihat dari dua sisi. Pertama kita lihat dari sisi Manila ini. Kalau dari sisi hukum itu nggak boleh. Tapi dari sisi dakwah. Tadi yang kita sampaikan. Satu. Jadi gini. Kata orang Arab. Telur hari ini lebih bagus daripada ayam besok. Masih ada satu. Lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Setidaknya ketika contoh nih. Ada orang clubbing. Tapi contoh ya. Ini kasus beneran. Ada temanku. Dia hari minggu clubbing. Senen dia pergi pengajian. Setidaknya aku masih punya channel. Lebih mending ya. Aku punya channel. Ya pernah nggak sama sekali. Aku tidak memperbolehkan. Tapi aku setidaknya aku katakan. Aku punya channel untuk ngasih tau dia. Iya. Nah jadi yang penting channel. Nah itu yang nggak boleh diputus. Kasus anak tadi sama. Kalau aku bilang. Kamu bukan anak aku lagi. Itu aku mutusin. Wah kelar. Kelar itu. Aku mutusin channel. Dia langsung paling benci sama Islam. Daripada salahkan kesalahan dia. Lebih baik puji kebaikan dia. Betul. Ya di habis clubbing dan pengajian. Ya puji pengajiannya. Ini kayak babi tadi ya berarti. Nanti dia pintar sendiri. Ini kayak babi tadi kan. Iya. Nanti dia pintar sendiri. Babi yang mana. Yang masalah soal makan babi. Yang dia. Dia minum alkohol. Oh iya 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 iya. Puji dia sama makan babinya. Mas dia nggak makan babi kita. Iya. Alkohol iya. Free sex iya. Makan babi nggak. Lu kan hari ini sudah nggak makan babi kan ya. Nah udah bisa lah nih. Sudah nggak makan babi. Harusnya gitu kan. Harusnya gitu kan. Terbalik kayak gitu. Kayak kan kalau kita kan. Ah lu like makan apa ya. Maksiat iya. Minum iya. Kata lu lu muslim. Udah murtad aja lu. Giliran babi aja. Banyak kayak gitu ya. Giliran babi aja lu bilang lu haram kayak gitu kan. Lu inget nggak kasus yang cewek. Ngeri banget. Cewek makan es krim. Oh iya. Oklin. Dari atas tuh ya. Oklin. Tau nggak orang-orang ngomong apa. Percuma aja lu berhijab. Lepas aja tuh lu hijab lu. Kalau aku nggak. Aku nggak bilang. Nah ini contohnya. Kalau lu nyari istri. Jangan yang berhijab doang. Tapi harus ada es krimnya. Harusnya dibalik. Gimana gimana. Udah benar lu. Nggak makan babi. Berarti tinggal yang lain ngikutin. Lu udah sempurna banget. Hijab lu udah benar. Makan es krimnya juga udah benar. Tapi jangan di situ. Jangan di situ. Iya kan. Itu maksudnya. Dia ngerti nggak sih? Iya iya iya. Tau dong Sufi. Dari sudut pandang. Kayak misalnya yang paling banyak temen sekitar lah ya. Ada agama Islam dan agama Kristen Protestan. Dari semua rurus-rurus yang ada tuh yang paling kompleks memang Islam. Iya. That's right. Kayak teknikal dan teknis banget gitu. Iya benar. Nah dari beberapa episode kita berbincang-bincangin dan ngobrol nih. Yang gue tangkap cuma satu. Apapun tuh memang ujung-ujungnya di niat juga ya. Iya. Itu benar. Ujung-ujungnya di niat. Jadi kalau untuk ngerespon orang yang hijrah tadi. Terus malamnya dia masih kelabing. Ya balik lagi yang kayak si Ustadz Felix bilang. Ya kita cari tau dulu nih. Jangan-jangan itu adiktif yang di lagi fight untuk dia tinggalkan. Kok langsung kita judge aja gitu. Setuju. Padahal niat-niat hijrah tuh bener tuh. Sudah bener. Itu kayak orang bodoh yang tadi tuh. Orang bodoh yang. Yang besoknya dosa lagi tobat lagi. Dia bodoh. At least dia niatnya kita gak bisa cek. Palingnya kan dia sudah hijrah. Berarti kita tinggal sudah puji hijrah dia. Tinggal eh masih ada beberapa yang kurang nih. Gapapa pelan-pelan ya. Jadi kapan dok mau ketemu kita dok? Pelan-pelan ya. Soalnya kita memang gak akan pernah bisa ngecek niat loh. Bener. Bagaimana cara ngecek niat? Bener. Tapi banyak gak Pak Ustadz? Orang yang hijrah. Ya. Jadi sok pinter. Dan jadi sok lebih bertuhan. Itu lagi masuk angin tuh. Hijranya lagi masuk angin. Itu bener banget. Ya. Sebelum dia hijrah. Dia mabok-mabokan nih sama orang nih. Dia gak nanya lu mabok anggur merah atau anggur putih. Lu mabok merek apa? Jack Daniels atau merek apa? Itu kan ya. Tapi ketika dia mabok. Yang penting kan kita mabok bareng. Tapi begitu dia sudah hijrah. Temen-temannya jadi masalah bagi dia. Awalnya dia gak ngapa-ngapain. Jadi kemudian masalah. Itu namanya fitnah ilmu. Hmm. Fitnah ilmu. Fitnah ilmu itu bahayanya banget. Itu intinya kan masalah itu di judging tadi kan? Bener. Karena dia merasa punya bro. Orang kalo gak merasa punya gak bisa. Tiba-tiba merasa punya ilmu. Iya. Karena orang gak merasa punya itu gak bisa sombong. Jadi merasa punya. Jadi merasa lu goblok semua nih. Bener. Jadi gua busul aja. Kan gak boleh gitu harusnya. Tiba-tiba merasa punya ilmu. Tiba-tiba merasa kayak tinggi. Ilmu agamanya tinggi. Punya privilege gitu ya. Contoh ya. Gimana aku bisa sombong dengan Ustadz Adi Hidayat? Gimana caranya? Susah juga ya. Apalang banyakan dia. Iya kan ya? Ngomong apa? Hadis? Jelasnya lebih banyak. Ngomong apa lagi? Kan kita kan gak bisa sombong kalo kita gak merasa punya. Tapi kalo misalnya sama Delviano aku bisa bilang, Alah anak newbie. Umumnya kayak gitu terjadinya ya. Iya kan? Kalo kita merasa sudah senior. Kita merasa dia newbie. Kita jadi merasa lebih baik daripada dia. Ada anak newbie kok gak follow aku? Aku nih kan adalah apa namanya? Panutan. Iya nir. Di dunia skincare kan gue. Iya. Kok bisa ada dokter baru masuk dunia skincare gak cool on new one dulu. Kita bisa muncul begitu. Karena kita merasa bahwa kita udah punya. Udah keakuan ya. Tapi kalo dalam kerendahan hati kita, Kita tidak akan seperti itu. Iya. Itulah pentingnya agama detach. Agama kan detach dari orang lain. Detach dari diri sendiri. Kadang-kadang anak-anak yang ujung-ujungnya murtad. Itu kebanyakan. Itu kecewa dengan orang tuanya. Bener. Bener. Bukan kecewa dengan agamanya. Kayak tadi kan. Harusnya kita kan makin berimu. Kita makin rendah hati. Itulah kenapa. Kadang-kadang orang tua itu makin merasa sombong. Itulah kenapa banyak orang tua goblok. Iya. Tadi bagus loh kita tuh. Iya. Gitu. Karena. Nama dia goblok semua. Maksudnya banyak orang tua yang gak siap jadi orang tua. Itu bener. Aku sepakat. Karena dia ngerasa tinggi, ngerasa pintar. Bukan dalam kerendahan hatinya. Si anak ngeliat. Bapak gue mau nafik nih. Ngajarin ini. Bininya gini. Kayak gitu punya. Bapak gue kayak gini. Ujung-ujungnya kayak gini. Ini kan banyak orang yang menganggep tuh. Apa-apa itu anak dorhaka. Sebenernya tuh orang tua dorhaka banyak juga. Ada. Orang tua dorhaka ada. Banyak Pak Hussain. Dan banyak. Dalam Islam ada konsep orang tua dorhaka. Ada kan berarti? Nah ini gimana nih? Jadi konsep orang tua dorhaka adalah orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban dia. Kalau anak dorhaka adalah anak yang tidak menjalankan kewajiban dia. Oke. Sama seperti tidak serta-merta dalam rumah tangga kalau ada masalah itu masalah suaminya. Bisa jadi masalah istrinya. Atau tidak hanya masalah istrinya tapi juga masalah suaminya. Berarti di dalam keluarga juga sama. Orang tua bisa dorhaka. Anak juga bisa dorhaka. Anak juga bisa dorhaka. Makanya aku bilang kan ya. Kadang-kadang ya. Aku khawatir banget. Aku khawatir banget. Ketika aku jadi kayak gini. Aku khawatir anak-anakku itu ketika ngeliat aku jadi gak suka sama Islam. Loh kewajiban orang tua itu apa? Itu sensasi feeling seperti itu yang bagus. Iya. Aku khawatir kenapa? Karena aku bisa jadi. Contoh nih misalnya. Mereka bilang, Abi di mana ngisi? Jadi benci nih sama Islamnya. Dimana kamu pas aku lagi perlu kamu? Kamu lebih peduli sama orang lain. Temanku ada. Dimana ketika anaknya ngeliat. Dia gak pernah punya bapaknya dalam tanda kutip. Karena selalu bapaknya punya teman-temannya. Maka ketika dia ditanya, mau gak kamu jadi usah? Enggak. Giliran ada di rumah. Kok Felix cuekin anak-anak kayak gitu. Jadi kayak berpura-pura kan? Kamu urus-urusanmu sendiri aja. Abi lagi sibuk nyiapin materi. Dakwah ini. Mereka mana mau tau? Itu di sirik berarti dakwahnya gak usah? Apa? Dakwahnya jadi sirik gak itu? Dakwahnya bukan jadi sirik. Cuma jadi tidak. Jadi tidak apa ya. Dia melakukan satu kewajiban. Tapi melalaikan kewajiban yang lain. Berarti bukan jadi sirik ya. Jadinya benci. Dan akhirnya. Jadinya orang bodul harta tadi. Ya itu. Dan itu tidak hanya. Muta. Berarti jadi orang tua di dalam Islam. Itu wajib pinter gak? Wajib pinter. Wajib dong. Wajib pinter. Kalau gak pinter dosa? Kalau dia gak pinter goblok tadi. Kalau dia gak pinter berpotensi mencadarai Islam dan anaknya. Ya kalau wajib berarti kan jatuhnya kalau tidak pinter dosa. Bener. Karena gini ya. Betapa banyak anak-anak yang rusak itu gara-gara orang tuanya rusak. Makanya nanti di hari akhir. Bukan rasul lu udah pernah bilang kan. Nanti di hari akhir. Ada suami-suami yang masuk surga. Lalu isinya bilang. Tahan aku gak mau. Aku gak rido dia masuk surga. Dia gak pernah ngajarin aku. Kok dia masuk surga. Ada anak-anak. Itu juga akan protes begitu. Ke ibunya. Ke ibu dan bapaknya. Itulah kenapa di dalam Al-Quran ditulisin. Bahwa di hari yaumil kiamat. Ibu ketika lihat anaknya lari. Anak ketika lihat ibunya lari. Kenapa? Takut ingin dapat tanggung jawaban. Hmm. Tapi ini ada yang menarik. Kalau misalnya semua ditanamkan ke dalam pikiran orang tua. Ke anaknya. Dan juga ke sesama kita. Betul. Bahwa. Wah jangan-jangan nih. Aku nih yang. Aku bawa seperti ini punya. Nanti orang jadi benci Islam nih. Gara-gara aku nih. Gara-gara aku buat seperti ini. Anak-anak ada ketakutan seperti itu aja. Itu sudah bagus banget sebenarnya. Sangat. Dan ini adalah sikap orang-orang muslim terdahulu. Dia tidak mau Islam itu dilihat jelek karena lihat dirinya. Maka dia berbuat sesuatu yang paling bagus. Bukan hanya karena diri dia. Karena untuk Islam juga. Kalau bagus itu karena Islam. Kalau jelek itu karena diriku. Benar. Pak Ustadz kita baca satu pertanyaan aja. Karena sudah satu jam lebih. Gak berasa ini satu jam aja ya. Satu pertanyaan paling bagus. Pak Kiai. Akhirnya ada yang nanya lu juga. Ya lu. Pak Kiai istri saya sampai saat ini belum pakai hijab. Sedangkan saya tahu hukum aurat itu udah jadi dosa buat saya. Setiap saya minta dia gak mau dan belum siap. Gimana caranya biar istri saya mau pakai hijab tanpa harus memaksanya. Gimana Pak Kiai? Ini nih kalau seandainya gua jadi si suaminya ya. Yang pasti gua akan belajar Islam secara dalam-sedalam-dalamnya. Dan tinggal cara deliver ke dianya. Dengan cara-cara tergantung karakteristik istrinya dulu gitu. Pokoknya paksanya udah pasti gak baik. Gitu. Dan kalau gak salah. Gimana nih Pak Ustadz hukumnya hijab di Islam itu kan gak harus ya. Wajib apa gak sih? Wajib. Wajib. Kalau lu Del. Gitu. Kalau ini bingung. Karena ya mungkin sama ya. Cari cara pendekatannya aja. Cari cara pendekatan supaya bagaimana nih si istri bisa untuk bisa berhijab. Dan tapi disclaimer dulu ya. Kalau aku pribadi tidak akan menikah dengan orang yang tidak berhijab. Supaya tanggung jawabnya ke akhirnya gampang nanti. Gitu kan. Jadi lebih enak apa gampangnya aja. Kayak udah nikah udah berhijab. Jadi lebih enak nanti pertanggung jawabnya ke akhirnya. Saat mati tuh udah enak gitu loh. Jadi gak perlu kerja dua kali. Kalau aku ya. Aku tanya sama dia. Mau lu yang berhijab atau gua yang berhijab? Itu kan cara kan? Cara. Cara. Kalau lu yang berhijab atau gua yang berhijab? Jangan lah. Jangan lu yang berhijab gua aja. Ya udah. Kalau dia gak gila kau. Kofanya sama hijab sudah salah. Kalau dia gila ngapain lu nikahin. Aku udah banyak sih ngasih tau di dalam bubuk. Orang tuh bisa berubah karena informasi. Jadi jangan lihat kenyataannya dulu. Lihat dulu informasinya. Masalahnya tuh di sini bukan di luar. Jadi dia di luar gak pakai hijab itu bukan masalah. Masalahnya itu nih loh. Cara berpikir dia kenapa dia gak pakai hijab. Makanya kan kita harus diskusi. Kita lihat informasi apa yang ada di sini. Sehingga dia tuh kemudian bisa mengekspresikan seperti itu. Nah itu yang aku kejar tuh. Nah informasi tuh bisa diganti dengan dua. Satu. Banyaknya informasi. Yang kedua adalah kualitas informasi. Iya betul. Nah itu tuh. Nah kalau aku bisa menghadirkan banyaknya informasi dan kualitas informasi dia pasti berubah. Oke kok. Aku pengen tanya yang seperti ini sebelum kita closing kok. Ya. Kita ngomongin hijab tadi ya. Hijab tadi kan episode sebelumnya kita ada bahas nih ya. Oke. Ada aturan. Aturan. Ada yang namanya tadi apa ya. Apa? Ada. Ada alasan. Oh aturan. Ada penyebab. Ada sebabnya. Ibroh. Ibroh. Ini pakai hijab ini aturan. Aturan. Bukan ibroh. Bukan. Ibrohnya supaya tidak diganggu. Aku gak ada statement lagi soalnya. Soalnya kalau misalnya ini ibrohnya itu adalah aurat. Ibrohnya itu adalah mata. Menurutku mata kita aja yang ditutup. Oh penyebab. Kalau penyebab. Kalau penyebab. Iya kan. Kalau misalnya kayak gini. Di episode itu tuh khusus tuh nanti tuh. Iya. Gogo spill dikit deh. Misalnya kayak gini. Oh dikit aja boleh tipis. Cewek cantik kayak gitu punya. Gak pakai hijab ya kan. Betul. Karena alasannya adalah aurat. Memancing nafsu. Betul. Ini kan yang bermasalah siapa. Gue kan yang masalah kan. Cowok kan masalah kan. Kenapa dia yang ditutup. Kenapa gak gue aja ditutup. Iya kan. Kenapa dia yang ditutup. Doktor Richard. Loh. Kita lagi dong. Kita lagi jari. Lagi secrol secrol. Ada satu video cewek joget. Kebuka. Itu algoritma lu bro. Enggak. Algoritma gue bola semua. Kita udah pernah coba. Oh udah pernah. Kita coba riset tiktoknya. Kita riset dia yang baru. Dia nanti akan sometimes. Dia akan random. Coba lempar. Yang paling favorit orang. Apa namanya. Kita kasih uji cobalah. Yang mana yang paling disukai ya. Dia riset dari istri penduduk Indonesia gitu. Oh cewek joget. Nomor satu nih. Nanti kita udah. Kita udah rubah lu. Algoritma nya. Artinya kan. Dilepar sekali. Jadi coba. Tuk. Tuk gitu. Ternyata kita manteng juga ya. Gak perlu ini ya. Artinya kan kayak gini ya. Artinya itu. Apa yang bermasalah. Itu yang kita. Kita atasi. Ya betul. Tapi kalau kata kau Felix tadi. Sudah atuh kan. Ya. Kita gak usah diskusi lagi. Tapi ada diskusi ibrohnya sih. Diskusi ibrohnya kan kemarin gini. Ada yang bilang gini. Ada cewek yang bilang. Wow. Berpakaian deserah gue lah. Urusan gue lah. Badan-badan gue. Terus cowoknya bilang. Ya punya nafsu juga urusan gue mbak. Gitu kan. Ya ini juga nafsu gue mbak. Itu keren juga sih. Ya itu kan sama-sama fitrah kan. Cewek pengen dilihat itu fitrah. Cowok pengen melihat itu fitrah. Tapi kadang-kadang cewek. Lihat boleh pegang jangan. Nah itu standar ganda itu. Itu kan ya. Dia bilang kadang-kadang juga gak boleh dilihat loh. Dia terbuka kan memang pengen dilihat. Tapi ternyata gak boleh pas kita lihat. Apu lu lihat-lihat gitu. Jawabannya tergantung siapa yang ngelihat. Mungkin kalau koko mungkin enggak. Kalau aku enggak. Justru kalau aku kayaknya mereka rela. Jadi balik lagi ya. Balik lagi ke ibroh ya. Jadi ibrohnya banyak. Di antaranya adalah sebenarnya. Semua cowok-cowok itu pasti senang dengan perempuan yang modus. Oke. Tentang apapun modusnya itu adalah kita bicarakan nanti ya. Tapi bahwasannya cowok itu pasti senang segala sesuatu privacy untuk dia. Private untuk dia. Spesial untuk dia. Yang lain enggak bisa dapet. Itu kan ya. Eksklusif. Tanggal 18. Oke. Eksklusif. Cuma di tanggal itu doang. Yang lain enggak. Murahnya cuma hari itu. Masuk kan. Masuk. Masuk orang. Orang itu sebenarnya eksklusif. Iya. Kalau enggak eksklusif semua orang bisa. Ngapain aku. Betul juga. Berarti barang obrol dong namanya. Bukan hanya barang obrol. Kenapa harus di tanggal 18. Kenapa enggak di tanggal yang lain. Sama aja. Sama aja. Artinya orang enggak perlu di tanggal 18 dong kalau sama aja kan. Oke. Artinya perlu eksklusifitas. Laki-laki senang eksklusifitas. Oke. Nah itu nanti kita apa senang modusnya. Siap. Nanti kita akan bahas buat tema kecantikan. Siap. Ini kita sudah spill. Ini aja sudah seru banget. Thank you banget kau Felix. Yang Lex dan Delvano sudah berbagi. Mudah-mudahan. Di luar sana makin banyak yang bicara. Makin banyak yang bertemu. Semoga makin bisa menginspirasi orang. Amin. Bertemu dengan Tuhan. Jadi lebih baik ya pokoknya ya. Jadi lebih baik. Jadi manusia yang lebih baik. Ini contoh keren banget. Apalagi ceritanya tentang bapaknya tadi. Mudah-mudahan doain saya juga gitu. Amin. Amin. Tapi jangan sampai pas 4 jam sebelumnya. Mau lebaran bareng ya? Iya. Jangan. Oke semuanya. Bagi kalian yang ingin mensupport program ini. Dan ingin berkontribusi dalam kebaikan. Silahkan hubungi nomor di bawah ini.